Pemirsa, di awal bulan Mei 2024, Bulog Jabang Kuala Tungkal pastikan stok beras dan kebutuhan lainnya tersetia dengan baik. Yang mana hingga saat ini Bulog memiliki stok beras JPP sebanyak 500 ton. Selain stok beras, Bulog juga memiliki stok minyak goreng, gula pasir. Stok yang dimiliki Bulog dipastikan dapat mencukupi hingga beberapa bulan ke depan. Meski saat ini harga sejumlah merek beras mulai stabil. Namun Bulog tetap menyediakan cadangan beras pemerintah atau JPP, baik beras jenis SPHP maupun beras premium lainnya jenis beras Gita. Dalam kesempatan ini, Kepala Bulog Jabang Kuala Tungkal Arief Ahmadi Ramdan mengatakan, di awal bulan Mei 2024, stok pangan yang dimiliki Bulog dipastikan aman dan mencukupi untuk dua kabupaten yakni Tanjap Barat serta Tanjap Timur. Ada pun stok yang dimiliki Bulog yakni beras medium JPP 500 ton. Minyak goreng 2 ton dan gula pasir 2,5 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup bahkan hingga beberapa bulan ke depan atau hingga jelang hidup adha. Dengan demikian, masyarakat diimbau jangan khawatir jika harga di pasaran mahal. Masyarakat dapat membeli kebutuhan pangan yang dimiliki Bulog, baik dalam operasi pasar maupun dapat datang langsung ke kantor Bulog Cabang Kuala Tungkal. Baik, terima kasih. Jadi, kami dari Bulog Cabang Kuala Tungkal saat ini untuk stok yang tersebut ya. Pertama, maksudnya mencadangkan bahwa pemerintah, JPP, JPP. Stok di gudang kami ada kurang lebih sekitar 550 ton yang existing di dalam gudang. Dan selanjutnya, sudah terlebih dari kota pusat untuk penambahan stok di kota Cepak Kuala Tungkal ada sekitar 1.500 ton namunan dari kantor Bulog Cabang Kuala Tungkal. Yang tentunya untuk kebutuhan sampai kurang lebih 3 bulan ke depan misal Allah memanah sebulaya dan kembang. Kalau untuk gula pasir sendiri, kemudian stok yang lainnya saat ini gula pasir yang ada di kami kurang lebih sekitar 2 ton setengah. Dan diperkirakan di bulan Mei ini akan masuk juga gula pasir pengadaan kami dari bulog dari Jawa Tengah. Tempatnya dari BNM itu beran lebih sekitar 30 ton. Samahan itu kebutuhan di kota Cepak Kuala Tungkal, 22 ton yang ada di bulan Mei. Surya Kurniawan, Jik TV, Belaporkan.